Intro Salve, Grazia Dei, Nobis Kum Salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan selalu berserta kita Selamat datang di channel Bides Nostra Katolika Pada video kali ini admin akan menyanyikan kisah perseturuan antara dua orang yang pertama Simon Yaitu Simon Bagus dari Samaria dan Simon Petrus Rasul Yesus Kisah perseturuan itulah yang mengantar Simon Petrus meninggalkan Yerusalem hingga mengakhiri hidupnya di Roma sebagai martir Ketika Yesus menjalani kisah sengsara hingga wakmat Para murid Yesus menyelamatkan diri masing-masing Setelahnya mereka sering berkumpul, berdoa, mendengarkan firman, dan merayakan ekaristi bersama Namun mereka belum mempunyai keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang di luar kelompok mereka Baru setelah peristiwa Pentakosta, para murid itu mempunyai keberanian untuk bersaksi Dalam peristiwa Pentakosta, mereka bukan hanya dibekali sepahat dan keberanian oleh roh kudus Tetapi juga diberikan karunia-karunia khusus yang dibutuhkan dalam pewartaan dan kesaksian mereka Para rasul kemudian dapat berbicara di depan umum dengan penuh keberanian dan dengan sangat meyakinkan Mereka juga dapat melakukan berbagai macam mujizah Banyak orang kemudian percaya kepada Kristus dan memberikan diri untuk di baptis oleh para murid Yesus Namun dari sekian banyak orang yang memberikan diri untuk di baptis Ternyata tidak semuanya benar-benar percaya dan memiliki iman yang benar kepada Kristus Di antara mereka ada yang menjadi Kristen karena ingin memiliki daya kuasa ajaib seperti yang dimiliki oleh para rasul Motivasi mereka menjadi Kristen hanya karena ingin memiliki kuasa ajaib Bukan karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Salah satu contoh orang yang memiliki motivasi seperti itu adalah Simon dari Samaria Atau yang biasa disebut Simon Bagus Pemirsa jika kita mencermati beberapa tulisan yang berasal dari masa bapak-bapak gereja Kita mengetahui bahwa perjalanan misi Simon Petrus meninggalkan Jerusalem yang berakhir di Roma Ternyata ada hubungannya dengan Simon Bagus dari Samaria Rasul Petrus sebagai ketua dari kelompok 12 murid adalah usku pertama Jerusalem Tetapi kemudian justru meninggalkan Jerusalem untuk pergi ke negara-negara yang baru di luar India Jika berakhir menjadi martir di Roma Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini hingga selesai Di Samaria ada seorang alis sihir yang berpengaruh bernama Simon Simon dari Samaria ini biasa juga disebut Simon Bagus Yang artinya Simon sang penyihir Nama Bagus mempunyai kaitan dengan kata magis atau ilmu sihir Dari judukannya sudah dapat diketahui bahwa Simon dari Samaria ini adalah seorang ahli sihir yang unggul Selain ahli dalam hal ilmu sihir, Simon juga adalah seorang pengandut agama pagan Dan juga seorang ahli filsafat yang terpengaruh pandangan-pandangan Plato Karena kemampuannya dalam hal ilmu filsafat dan ilmu sihir membuat figur sempurna menjadi orang yang berpengaruh di Samaria Dia sangat tiawai dalam pretorika dan debat melakukan hal-hal yang ajaib dengan ilmu sihirnya Yang membuatnya mempunyai banyak panggung Kisah para Rasul Masul 8 menceritakan bahwa ketika itu warga Samaria dicekam oleh ketakutan Karena banyak penyakit dan kematian yang disebabkan oleh ilmu sihir Filipus, salah seorang dari kelompok 12 murid Yesus, pergi ke Samaria Menyerukan pertobatan dan mewartakan ikil di kota itu Selain mengajarkan bahwa Yesus yang telah diselipat dan bangkit pada hari ketiga Filipus juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Filipus membuat banyak mujizat, menyembuhkan penyakit dan mengalahkan kekuatan-kekuatan sihir Banyak orang menjadi percaya dan memberikan diri untuk dibaptis oleh Filipus Namun, dari sekian banyak orang yang memberikan diri dibaptis Tidak semuanya mempunyai motivasi yang didasari oleh imat yang benar Ada yang berpengaruh-pengaruh menjadi Kristen hanya karena ingin memiliki kemampuan Untuk dapat melakukan mujizat-mujizat sepertinya yang dilakukan oleh Filipus Salah satunya adalah Simon Bagus Menyaksikan tanda-tanda ajaib yang diperbuat oleh Rasul Filipus Simon Bagus takjub Ia kemudian datang kepada Filipus dan memberi dirinya untuk dibaptis Simon kemudian menjadi murid Filipus Kisah tentang si Baru Bagus dari Samaria dicatat dalam kisah para Rasul Pasal Delaman ayat 4 sampai ayat 25 Ketika Simon memberikan dirinya untuk dibaptis beli Filipus Para pengikutnya pun ikut dibaptis Karena itu, di Samaria Filipus menjadi kewalahan Sebab jumlah orang yang dibaptis sangat banyak Sekalipun Filipus telah membatis banyak sekali orang di Samaria ketika itu Namun Roh Kudus belum turun kepada mereka Filipus memberikan kabar kepada rekan-rekania di Jerusalem tentang situasi yang dialami Oleh karena itu, para murid yang ada di Jerusalem memutus Rasul Petrus dan Rasul Nuhanes ke Samaria Untuk melakukan penumpangan tangan Agar Roh Kudus turun atas mereka Ketika di Samaria, kedua Rasul itu melakukan penumpangan tangan Agar karunia-karunia Roh Kudus turun atas jemaat di Samaria Momen inilah yang dinantikan oleh Simon Bagus Simon Bagus sangat beradisi untuk mendapatkan karunia Roh Kudus Agar dapat melakukan hal-hal ajaib Seperti yang dilakukan oleh para Rasul Namun Roh Kudus ternyata tidak turun kepada Simon Bagus Simon Bagus menawarkan sejumlah uang kepada Simon Bagus Agar Roh Kudus dapat diturunkan kepada dirinya Dan agar dirinya bisa menjadi seperti para Rasul Dapat menumpangkan tangan kepada orang lain Namun Simon Bagus mengetahui motivasi dan isi hati Simon Bagus Simon Bagus berusaha membeli karunia Roh Kudus Simon Bagus mengutuk Simon Bagus Bahwa dirinya akan dinasa bersama dengan uangnya Hal itu dilakukan Simon Petrus Sebab Simon Bagus telah mencoba untuk memperjual belikan karunia Roh Kudus Karena itu praktik jual beli jabatan dalam pelayanan gerejawi disebut praktek simoni Seperti perbuatan Simon Bagus Jawatan dalam pelayanan jemaat adalah karunia Roh Kudus Siapapun yang melakukan praktek jual beli jabatan dalam gereja Menjadi terkutuk seperti Simon Bagus Setelah mendapatkan kutukan dari Simon Petrus Simon Bagus memohon agar Simon Petrus Mendoakan hal yang baik bagi dirinya Dan agar kutukannya tidak terjadi Kisah para rasul tidak menulis kisah selanjutnya tentang Simon dari Samaria Namun kisah tentang Simon Bagus dari Samaria ini dapat kita lacak dalam tulisan-tulisan kuno Dari era bapak-bapak gereja Santo Iustinus Martir Seorang apologet Kristen yang hidup pada abad kedua Menyebutkan dalam tulisannya Bahwa Simon Bagus dari Samaria adalah seorang penyihir Yang hidup pada masa Claudius Nero Menjadi kaisar di Roma Iustinus Martir mengatakan bahwa Orang-orang Samaria hidup dalam kekakiran Sebab mereka menyembah berbagai macam berhala Dan mempraktikkan ilmu sihir Lebih barang lagi mereka menganggap Simon Bagus sebagai Tuhan Tulisan Hippolytus dari Roma yang hidup pada abad ketiga Juga menceritakan bahwa para pengikut Simon Bagus Menggunakan ilmu sihir untuk melakukan tanda-tanda adai Pseudo Hieronymus dari abad kelima Juga menyebutkan bahwa Simon Bagus mengambil jalan yang sesat Setelah berkonflik dengan Simon Petrus Simon Bagus tidak mau lagi mengakui kepemimpinan para rasul Ia mendirikan jemaat sendiri Ini adalah sejarah bidaah yang pertama Di dalam kristina Simon Bagus mendirikan gereja sendiri Merumuskan ajaran iman sendiri Dan mengaku sebagai mesias akhir zaman Karena keperiawayan Simon Bagus Dalam peritonika maupun berfilsafat Juga kemampuannya membuat hal-hal yang ajaib Dengan menggunakan ilmu sihir Pengikut Simon Bagus menjadi tidak sedikit Deman Kristen di Samaria kemudian terbelah Sebagian mengikuti ajaran Simon Bagus Sebagian mengikuti ajaran para rasul Dari Samaria, Simon Petrus kemudian kembali ke Yerusalem Ketika Simon Petrus berada di Yerusalem Dia bersama dengan rasul Jakobus Atau yang sedang disebut Jakobus Besar Ditangkap dan dipenjarakan oleh kumpenut dunia Gerodes Antipas Rasul Jakobus dieksekusi dan menjadi partil Sedangkan Simon Petrus dibewaskan secara ajaib Oleh seorang malaikat Setelah dibewaskan dari penjara oleh seorang malaikat Simon Petrus menerangkan kepemimpinan jemaat Yerusalem Kepada Jakobus kecil Atau Jakobus sepupu Yesus Jakobus sepupu Yesus kemudian menjadi muskup Yerusalem Menggantikan Simon Petrus Sedangkan Simon Petrus kemudian Memulai misi barunya Yaitu mewartakan injil ke arah daerah yang jauh Dan memperantas ajaran-ajaran sesat Yang beredar di kalangan jemaat Kristen Terutama dari pengaruh ajaran Simon Bagus Si Mesias palsu Ajaran Simon Bagus dari Samaria dikenal sebagai Simonismo Simonismo termasuk ajaran yang bersifat gnostik Yang mempertentangkan antara roh dan badan Nampaknya Simon Bagus juga terpengaruh paham surwaster Hal itu terlihat dari anggaman bahwa Segala sesuatu bersumber dari api Alkadi Simon Bagus mengajarkan bahwa Jiwa yang terdiri dari pikiran Atau Nus dan pemikiran Atau Enoia Berasal dari api Alkadi Nus atau pikiran Berjenis kelamin laki-laki Dan Enoia Atau pemikiran Berjenis kelamin perempuan Ketika Nus dan Enoia Melakukan perkawinan Melahirkan malaikat-malaikat Malaikat-malaikatlah yang menciptakan dunia Dan segala isinya termasuk manusia Menurut ajaran Simon Bagus Malaikat-malaikat kemudian memenjarakan Nus dan Enoia Karena para malaikat iri terhadap keduanya Nus dan Enoia dipenjarakan Kedalam tubuh manusia Karena terpenjarai dalam tubuh manusia Maka Nus dan Enoia Tidak dapat kembali ke asawanya Yaitu surga Untuk dapat kembali ke surga Maka Nus dan Enoia Memperlukan pembebasan Untuk itulah Sang Mesias Yaitu Simon Bagus Datang Yaitu membebaskan jiwa Dari bendara tubuh manusia Karena Nus dan Enoia Adalah laki-laki dan perempuan Maka Mesias Simon Bagus juga datang Bersama Helena Istrinya Helena adalah seorang pelacur Yang sangat cantik Kemudian dibeli oleh Simon Bagus Untuk dijadikan istri baginya Simon Bagus menyuruh Para pengikutnya Untuk memperlukan Helena Sebagai seorang Dewi Sedangkan dia Sebagai Dewa Sang Mesias Akhir zaman Ajaran Simon Bagus Berkembang sangat pesat Di Samaria Kemudian menyebar juga Ke daerah-daerah Seluruh Kekaisaran Romawi Semua-semua Kristian Dibuat bingung Karena Simon Bagus Menganggap dirinya Sebagai Mesias Tuhan dan Juru Selamat Munculnya Mesias palsu Dan Nabi-Nabi palsu Seperti yang telah Dinubuatkan oleh Yesus Kemunculan Nabi-Nabi palsu Dan Mesias-Mesias palsu Membuat repot Para murid Yesus Para murid Yesus Bukan hanya perlu Mewartakan injil Kepada orang-orang Yang belum mengenal Kristus Tetapi juga sibuk Membersihkan Pengaruh Ajaran-ajaran palsu Yang masuk ke dalam Cepat-cepat Kristen Terutama ketika itu Adalah ajaran Simon Bagus Surat-surat Paulus Maupun surat-surat Petrus Banyak menuliskan Nasihat dan peringatan Kepada jemaat-jemaat Kristen Terhadap ajaran-ajaran sesat Dari Nabi-Nabi palsu Dan Mesias-Mesias palsu Sedikit banyak Sebenarnya Simon Petrus Ikut memicu Munculnya Simodisme Konflik antara Simon Petrus Dan Simon Bagus Ketika mereka Bertemu di Samaria Menjadi awal Simon Bagus Memisahkan diri dari gereja Yang benar Oleh karena itu Simon Petrus Ingin menghentikan Ajaran sesat Simon Bagus Dengan menghentikan Dari sumbernya Yaitu Simon Bagus Itu sendiri Simon Petrus Pergi ke daerah-daerah Dimana Simon Bagus Pergi Bukan hanya di Samaria Simon Bagus pun Menyebarkan ajaran-ajarannya Ke berbagai daerah Di wilayah Kekasaran Romawi Hingga akhirnya Simon Bagus Sampai ke kota Roma Alam pemikiran Orang-orang Romawi Dan Yunani Yang akrab Dengan mitologi Dan berbagai macam Aliran filsafat Sangat mudah Untuk menerima Ajaran Simodisme Apalagi disertai Keajaran Kekajewan Yang dapat dilakukan Oleh Simon Bagus Dengan menggunakan Ilmu sihirnya Di Roma Simon Bagus Meraih Sukses besar Orang-orang Romawi Memperlakukan Simod Bagus Sebagai seorang dewa Bahkan Kaisar Nero Pun terkesan Oleh Simon Bagus Simon Petrus Membunuh Simon Bagus Sampai ke rumah Akan dapat bertemu Simon Bagus Dan melawan Ajaran-ajaran sesatnya Kitab Apokrip Pseudo Clementine Dari abad keempat Mengisahkan Suatu ketiga Simon Bagus Diundang ke istana Oleh Kaisar Nero Namun dengan syarat Simon Bagus Harus terbang Dari rumahnya Sampai ke istana Mendengar hal itu Simon Petrus Kemudian berdoa Untuk melawan Mantra-mantra Sihir Simon Bagus Akhirnya Simon Bagus Gagal terbang Simon Petrus Berkali-kali Menantang Simon Bagus Untuk bertemu Dan memuji Kebenaran Klaim dirinya Sebagai Mesias Setelah Simon Bagus Berkali-kali Mengelang Akhirnya Kedua orang Yang bernama Simon itu Punt bertemu Juga Santo Hippolytus Dari Roma Yang hidup Pada abad Kedua Mengisahkan Dalam tulisannya Bahwa Simon Petrus Dan Simon Bagus Bertemu Di sebuah taman Di tengah kota Roma Keduanya duduk Di bawah Sebuah pohon besar Simon Petrus Menantang Simon Bagus Untuk membuktikan Atas Klaimnya Bahwa dirinya Adalah Seorang Mesias Dan Tuhan Untuk Mempertikan Kebenaran Bahwa dirinya Adalah Mesias Dan Tuhan Simon Bagus Harus dikubur Seperti Yesus Kristus Sang Mesias Telah Dikuburkan Dan pada hari Ketiga Bangkit Dari Kuburnya Simon Bagus Menerimakan Tangan Itu Dengan syarat Para pengikutnya Yang mengkali Kuburnya Keduanya Sepakat Setelah Para pengikut Simon Bagus Selesai Menyampun Kubur Bagi Junjungannya Simon Bagus Dikuburkan Hidup Hidup Namun Tidak Seperti Yang diharapkan Oleh para pengikutnya Pada hari Ketiga Simon Bagus Dapat keluar Dari Kuburnya Dalam Kedan Hidup Simon Bagus Tidak Pernah Bangkit Dan Tetap Berada Dalam Kuburnya Untuk Selamanya Berakhirnya Riwayat Simon Bagus Tidak Seperti Mengakhiri Pengaruh Ajaran Ajarannya Terhadap Kepaan Kristen Masih Dari Keseksian Santo Eustinus Martin Dan Santo Ipulitus Para Pengikut Simon Bagus Masih Mempraktikan Ilmu Sihir Untuk Melawan Orang-orang Kristen Karena itu Santo Petrus Menuliskan Wasiatnya Dalam Sudah Dayang Kedua Ketika Dia Sedang Berada Dalam Bejara Menantikan Kondisi Dari Kaisat Teru Santo Petrus Memingatkan Kepada Orang-orang Kristen Terhadap Bahaya Ajaran-ajaran Sesat Dari Nabi-Nabi Pasu Pemirsa Demikanlah Kisah Pasu Teruangan Antara Dua Orang Benama Simon Yaitu Simon Petrus Rasul Kristus Dan Simon Bagus Sang Penyihir Ulung Mesias Masuk Semua Kisah Ini dapat Menjadi Belajaran Bagi Kita Untuk Berhati-hati Terhadap Ajaran-ajaran Sesat Yang Diklaim Sebagai Yang Pernasar Alam Mohon Maaf Jika Ternyata Dalam Nara Ini Terdapat Kekurangan Atau Bahkan Mungkin Kekeliruan Tuliskan Pendapat Yang Menurut Anda Benar Kedalam Kolom Komentar Dengan Bahasa Yang Sopan Dan Persahabat Yang Mencerminkan Kedalaman Rohani Dan Kebenaran Iman Yang Anda Yakin Bagikan Video Ini Kepada Saudara Sahabat Dan Kenalan Anda Jika Menurut Anda Salam Salam Damai Sejahtera Tuhan Isis Memberkati Terima Terima kasih.